Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu lagi channel akan berbagi tutorial bagaimana cara meng-entry nilai untuk bapak-ibu yang mengajar mata kuliah KKN atau disebut dengan DBMK, dosen pengampu mata kuliah KKN. Ya kebetulan tadi siang ada beberapa dosen yang menelpon agak kesulitan cara meng-entry nilai KKN tapi walaupun akhirnya juga pesa ya. Jadi supaya untuk menghemat efisiensi bapak-ibu dosen agar tidak bertanya-tanya maka berikut ini kami akan tampilkan tutorial cara mengisi nilai mata kuliah KKN tematik di SIM KKN. Jadi untuk bapak-ibu entry nilai itu ada di SIM KKN bukan di Siakadu ya. Ini nanti bapak-ibu cukup meng-entry mata kuliah KKN itu di SIM KKN. Nah nanti juga ada DBL yang juga meng-entry sama di SIM KKN. Jadi nilai KKN ini terdiri dari dua elemen ya. Elemen yang dari dosen dan elemen dari DBL, dosen pemimpin lapangan. Hasil dari kolaborasi dua nilai itu akan disinkronisasi nantinya ke Siakadu dan ya oleh BPTI ya secara otomatis ya. Jadi setelah dosen memberi nilai lalu DBL memberi nilai maka akan disinkronisasi. Nanti ada petugas dari BPTI. Nah sehingga kenapa kok entry nilainya itu di SIM KKN? Karena agar antara dosen dengan DBL itu bisa sinkron. Kalau di Siakadu kan tidak bisa sinkron ya. Karena DBL tidak ada di Siakadu. Nah seperti itu. Bagaimana caranya? Nah maaf, bapak-ibu ya. Kita lihat ya. Jadi ini cepat di Siakadu UNESAI ya. Baik. Nah login dulu ya. Bapak-ibu di SSO. Login di SSO. Nah tadi, ini langsung ya. Tadi saya belum log. Nanti akan ada akademik di sini, bapak-ibu ya. Ini ada akademik, ada pegawaihan, ada kerjasama, ada mahasiswa. Nah ini klik akademik, bapak-ibu ya. Ini serumah dengan Siakadu ya. Nah ini ada SIM KKN, bapak-ibu. Di bawahnya Siakadu ada SIM PLP ya. Ada juga MBKM ya. Ada SIM KKN. Nah pilih di SIM KKN, bapak-ibu ya. Nah setelah itu, nah di sini ada banyak menu, bapak-ibu ya. Ada progress, logbook, ada dosen, KKN, MBKM, ada beban SKS, DPMK ya. Nah jadi, dulu waktu KKN itu masih di KS-KS, itu yang isinya di sini, bapak-ibu, di progress ini, di logbook ini. Karena dulu yang entry ini adalah DPL. Jadi nanti, yang kalau di progress logbook ini, dulu yang entry itu DPL. Nah karena sekarang yang entry ini lewe KKN itu ada dua elemen. Dari dosen DPMK dengan DPL, maka dosen DPMK ini diberi ruang di sini, diberi menu ini. Jadi bapak-ibu klik ini ya, dosen KKN ini ya. Ya, klik dulu. Lalu di sini, bapak-ibu ada nama ini, nama MCG ini. Jadi MCG ini ngajar KKN. Nah, di sini coba pastikan dulu ya, sebelum cari di sini ya, KKN, semester genap 2021-2022. Nah, di sini sudah klik cari. Oke, baik, bapak-ibu klik cari ya. Tunggu. Ini agak lemah tuh, bapak-ibu. Cari. Ah ya, sudah. Ini keluar ya. Jadi saya ini ngajar KKN proyek kemanusiaan pendesiminasian program. Saya ngajar desiminasi sebenarnya. Cuma karena ini, mahasiswa saya seseologi ini ada yang mengambil proyek kemanusiaan, ada yang mengambil proyek di desa, ada yang mengambil asetensi mengajar, ada yang mengambil proyek independen. Jadi, akhirnya saya mengajar pendefinisian program. Nah, ini ada aksi, bapak-ibu ya. Ada aksi. Nah, cukup di sini, bapak-ibu. Klik di sini. Bukan aksi ya, tapi di sebelahnya aksi itu. Nah, di sini ada nanti peserta, bapak-ibu. Nah, ini kita tinggal entry aja nanti ini. Dari mulai 0 sampai ke 100. Tergantung misalnya ini Noval, ada Angkra, ada Novan, sampai sejumlah nama-nama mahasiswa yang ikut KKN dan di bawah pengajaran bapak-ibu ya. Nah, nanti di entry misalnya, terserah berapa ini, mulai 0 sampai 100. Mulai 0 sampai 100, selanjutnya di entry semua, baru nanti di save ya, di bawah itu ya. Jadi, ada save simpannya. Sama dengan di Siakadu, jadi polanya sama. Nah, cuma kalau di Siakadu itu kan ada empat elemen ya. Ada partisipasi, ada UTS, ada OAS, ada tugas ya. Nah, kalau di sini cukup nilai akhir aja, bapak-ibu ya. Tidak akhir dosen pengambung mata kuliah ya. Karena nilai akhir nanti adalah, AKK ini adalah gabungan antara DPL dengan dosen pengambung mata kuliah. Jadi, ada di mahasiswa juga, nanti kalau sudah dapat nilai, itu nilai ini adalah nilai kolaborasi ya, dari DPL dan dosen pengambung mata kuliah. Bukan murni semua itu dari dosen pengambung mata kuliah, dan juga bukan seluruhnya itu dari DPL. Jadi, ini adalah kolaborasi nilainya itu. Sehingga, dengan harapan bahwa DPL mengetahui kinerja di lapangan, seperti itu. Lalu, dosen pengambung mata kuliah bisa mengetahui progres perkembangan daya serap, dan partisipasi ketika diadakan pengajaran mata kuliah ini. Jadi, masing-masing punya parameter sendiri. Sehingga nanti nilainya akan objektif ya, DPL. Jadi, itu. Bapak-Ibu juga bisa ini ya, kalau memang enggak mau entry di sini, enggak mau entry digital di sini, bisa ini, undo template Excel ini. Undo template Excel ini, lalu diisi dulu manual. Diisi manual, nanti diunggah upload ini juga bisa ya. Jadi, itu Bapak-Ibu. Jadi, boleh dengan digital langsung. Entry di sini, lalu simpan, atau pakai ini download template Excel, baru nanti diunggah. Nah, seperti itu. Nah, nanti setelah DPL mengentri nilai, dan DPMK ini mengentri nilai, baru nanti ada nilai final ya. Nah, nilai final itu nanti akan disinkronisasi oleh BPTI ke Siakadu. Jadi, itu. Nah, sama BPTI juga akan ke BDDT ya. Disinkronikan ke sana ya. Jadi, tahapannya seperti itu. Nah, tetapi karena KKN ini adalah mata kuliah spesial, Bapak-Ibu. Jadi, entry nilainya itu tidak mengikuti dengan mata kuliah yang lain. Cuma, artinya diberi kebebasan. Tapi, kami berharap, seperti sementar kemarin, itu dosen pengampu mata kuliah dan DPL itu lebih tertib. tertib dalam arti akan mengentri nilai bersamaan dengan mata kuliah reguler. Tetapi, sebenarnya, dulu ketika KKN ini, di KSKS itu memang adalah mata kuliah spesial, dan entry nilainya itu agak berbeda ya. Karena dulu KKN itu dilaksanakan di antara semester ini ya. Antara semester ya. Di antara semester. Jadi, agak berbeda dulu ya. Tapi karena KKN ini adalah KKN, MPKM ini dilaksanakan bersamaan dengan mata kuliah reguler. Dengan mata kuliah reguler, maka nanti kalau misalnya Bapak-Ibu dosen dan DPL ini telat mengentri nilai, itu nanti banyak akan ditanyai oleh mahasiswa. Jadi, nanti banyak mahasiswa yang komplit ya ke MPKM, ke pengelola KKN, dan juga termasuk ke Bapak-Ibu, pengampu mata kuliah, dan juga ke DPL. Kenapa nilainya kok belum ada? Kalau dulu jarang mahasiswa bertanya, karena mereka sudah tahu bahwa KKN ini mata kuliah spesial, dan waktu itu kan hanya etika SKS. Sehingga nanti di entry bisa sesuai selesainya KKN itu, baru di entry, nanti baru disinkronisasi ke sekian kadu. Nah, sekarang ini karena mata kuliah KKN ini kan bersamaan, dengan mata kuliah reguler, sehingga seolah-olah, walaupun ini mata kuliah spesial, tapi seolah-olah harus bersamaan. Saya berharap kami mengimbau segera, segera nanti mahasiswa seminar hasil, lalu diberi tinggal sekitar beberapa hari untuk finalisasi laporan, segera di entry nilainya, Bapak-Ibu. DPR juga, sehingga nanti mahasiswa tidak resah, dan bisa KRS-an lagi mahasiswa untuk semester berikutnya. Jadi itu, karena kalau enggak nanti akan tidak banyak pertanyaan, walaupun memang mata kuliah KKN ini adalah mata kuliah spesial yang diberi otonomi sendiri. Sebenarnya seperti itu, Bapak-Ibu. tetapi agar lancar, agar tidak ada keresahan, maka mungkin Bapak-Ibu DBMK dan DPR segera untuk mengenai nilai setelah KKN selesai dan dinyatakan ditutup. Dan mahasiswa mengunggah laporannya. Wah, mungkin bro diketahui Bapak-Ibu semua, yang terutama yang DPL, itu nanti tolong dicek dulu ya, apakah memang benar-benar mahasiswa itu, mahasiswa sudah mengupload, mengupload laporannya. Karena banyak sekali waktu pengalaman tahun-tahun yang lalu, itu yang di-upload oleh mahasiswa itu kadang-kadang cuma covernya. Tapi terlanjur, DPR sudah membeli nilai hanya covernya. Ada yang hanya foto, ada yang hanya foto yang di-upload itu. Ada yang hanya logbook ya, yang di-upload ya. Jadi, benar-benar yang di-upload itu logbook ya. Jadi, nanti ini, mungkin nanti kami akan coba membuat cover sendiri untuk yang DPL. Untuk kali ini cukup untuk DPMK. Mungkin itu dari kami tutorialnya. Dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.